Intro Saudara-saudari yang terkasih berkah dalam Saudara-saudari Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Panggilan para murid Tuhan Yesus memanggil 12 rasul Nah saudara-saudari Pada dasarnya kita semua Masing-masing dari kita Dipanggil oleh Tuhan Yesus Untuk menjadi murid-muridnya Permasalahannya adalah Apakah kita mau menanggapinya Yang kedua bagaimana kita Menanggapi panggilan Tuhan ini Nah saudara-saudari Ada tiga hal yang akan saya sampaikan Tentang panggilan Tuhan ini Yang pertama-tama terkait panggilan adalah Apakah kita tahu untuk apa kita dipanggil Saudara-saudari Kita dipanggil untuk menebarkan cinta Tuhan Di dunia ini Lalu yang kedua Bagaimana cara kita menanggapi panggilan Tuhan ini Atau menebarkan cinta Tuhan ini Kita perlu melakukannya dengan setia Penuh komitmen Bertekun Sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik Yang ketiga Tidak hanya kata-kata Tetapi Hidup kita Perilaku kita Tindakan kita Hendaknya juga mencerminkan Cinta Kasih Tuhan Dengan demikian Kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri Tetapi menyelamatkan Sesama kita Dengan cinta Tuhan Nah saudara-saudari Bicara soal komitmen Kesetiaan Hari ini 28 Oktober Kita merayakan Atau mengenang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Ada sumpah Ada janji disana Untuk Punya tanah air Indonesia Bangsa Indonesia Bahasa Indonesia Menjadi satu Dan untuk bisa menyatukan ini Harus ada komitmen yang kuat Satu tanah air Satu bangsa Satu bahasa Indonesia Tidak hanya komitmen Tetapi kita juga Melaksanakannya Apakah kita sudah melaksanakannya Atau Malah kita menghancurkan persatuan Seringkali dalam hidup ini Kita Bukannya menyatukan Tetapi Malah Memecah Belum Nah maka Pada kesempatan ini Tuhan Yesus Memanggil 12 murid Juga Sumpah Pemuda 28 Oktober Kita diingatkan Untuk Apa yang kita lakukan Apa yang kita katakan Itu Menyatukan Siri paling kuat Roh Tuhan adalah Menyatukan Roh jahat Mencerai Beraikan Yang kedua Memang kita Tidak hanya kata-kata Tetapi Tindakan kita Sebagai murid Kristus Tapi juga Sebagai Bangsa Indonesia 100% Katolik 100% Indonesia Nah saudara-saudari Mada kita Mohon rahmat Dari Tuhan Negara Kita dapat Melaksanakan Panggilan Tuhan Sumpah Pemuda Dengan penuh Komitmen Kesetiaan Sehingga terjadi Persatuan Yang Menyelamatkan Baik kita Maupun Sesama kita Amin Berkah Dalam Sampai jumpa